Intro Raffi Ahmad benar, main emas susah untuk. Dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, harga emas dunia naik cukup signifikan pada perdagangan kemarin. Kedepan seperti apakah prospek harga sang logam mulia? Kemarin harga emas dunia di pasar spot ditutup di $1,840,37 atau throw arms melesat 1,48% dibandingkan hari sebelumnya. Sepertinya harga emas sedang menjalani tren positif. Dalam sebulan terakhir, harga aset ini naik hampir 3% secara point-to-point. Akan tetapi, sepertinya masa depan harga emas agak suram. Wang Tayo Analisis Teknikal Retrus memperkirakan harga emas akan menguji titik support $1,801 atau throw arms. Penembusan ke bawah ini akan membuat harga turun lagi ke $1,783 atau throw arms. Melihat grafik perdagangan harian, lanjut uang dalam waktu dekat harga emas mungkin akan mendekati titik support $1,803. Terlebih dulu, setelah itu harga akan turun lagi $1,781 per throw arms. Sifat alami harga emas yang bergerak perlahan seperti ini membuat sebagian orang enggak menjadikan sebagian wahana investasi. Salah satunya adalah selebritas Raffi Ahmad. Saya ini tidak sabar kalau bisnis harus ada hitung-hitungannya yang cepat, ungkap Raffi kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih telah menonton!